Hujan, hujan besar sekali Halo teman-teman, apa kabar? Aku barusan dari Toko Asia Beli tahu, karena aku tuh, my God, kepengen banget yang namanya tahu Ini kenapa jadi para roek begini Beli tahu, beli kecap sama indomitus Ini beli bumbu Pengen nyoba, ini kuah rendang Kayak gini, enak gak sih, men-teman? Buat cepat-cepat aja gitu Anyway, gak belanja banyak You know, ini cuma 200 ribu Tadi belanja segini Right, oke, men-teman Ini dia tahu Kita marinasi, bukan marinasi Cepat-cepat aja ya Soalnya di sini itu, kalau tahu gak ada rasanya samsek, men-teman Samsek Tuh, tahunya kayak gini dalemnya Jadi dia, tuh Kayak gini ya Ini firm Firm tahu Terus aku potong-potong Ini aku udah potong-potong yang satunya Tapi aku mau bumbuin dulu istilahnya ya Jadi ini garam Garlic powder alias bawang putih bubuk Aku kasih kunyit bubuk juga Karena aku masih suka jadi tahu tekoneng gitu, men-teman ya Alias kuning Lalu kita kasih air panas Biar semuanya dissolve gitu Lalu Kita kocek-kocek Biar sampai lumer semuanya Ini karena aku bikin buat aku aja Oke, men-teman Ini kenapa aku sampai gaya sekali ya Mungkin mikir Dari mana teh kok gaya sekali Aku itu tadi ada meeting parent Oh Mari kita kasih minyak dulu Nggak usah banyak-banyak lah Sayang ini minyak zaitun Oke Waktunya untuk menggoreng Ini si tahu Nah, aku mah asal aja Minyaknya juga nggak banyak Yang penting Gitu lah Ala-ala Kangen banget makan tahu Oh my God Kalian nih ada orang sukanagara ya Kalau nggak salah disini Aku tiap pulang kampung Ke Kadu Pandak ya Cianjur Selatan Men-teman itu Dari mana aku berasal Kalian masih suka ada yang nanya Baby, oh my God Help Baby, oh my God Help It's okay now It's okay, it's okay It was fiery Maybe too big the fire Maybe too big the fire Way too So that little fire on the phone Yeah Oh my God You all right? Yeah Phew Oh my God It caught on camera Do you want me to put it in? No, it's fine But the fire so big Okay I want to see again now Let's see Bismillah Maybe the water The water Okay Yeah Yeah It's got an oil valve But it's not the thing No, huh? Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Oh, takut sekali Let's close the door That was crazy, teman-teman Okay Tapi aku mah, teman-teman Lihat orangnya Se-cower Atau Cower itu bahasa Sunda ya Se-panik apapun Aku tuh orangnya gak panikan Dalam hati aja panik Tapi keluarnya itu gini Oh my God Padahal dalam hati mah bukan gitu, teman-teman Gitu ya Cuman mungkin I don't know Semenjak punya anak Kayaknya Aku mah gak drama Panikan yang teriak-teriak Atau gimana Soalnya aku selalu mikir Kalau aku panik Anak-anak gimana Lebih panik lagi gitu Man, teman-teman I don't know Jadi kebiasaan aja Sekarang gak pernah punak panik Dalam hati aja gitu Aduh, bismillah Takut Bismillah Please Tahu Man, eh Tadi kegedean Apinya Ini mah mendadak Teman-teman Masak kayak Gak tau Oke Udahlah ini nanti dibikin Buat ini lagi ya Tadi aku lagi ngomongin apa Aduh Coba Ya, Alhamdulillah Oke lah Apa hati aku Tidak berdebar-debar jantung ya Tadi aku lagi ngomong apa Lupa deh Ngomongin apa ya Anyway Blank Lupa Saking ininya Kawannya Anyway Aku jadi Oh Oh ngomongin tahu Iya Kan kalian ada yang nanya Dari mana Sundanya Cianjur Selatan Oke teman-teman Kadu Pandak Sama Inces Nabati Sama tuh Dari sana Kampung banget Jadi kalau aku Kan aku sekolah dulu Di Cianjur Kota ya Terus kalau pulangkan Kampung Atau aku lagi kerja Gitu di Jakarta Kalau pulang kampung Itu lewat Sukanagara Hello Orang Sukanagara Nah di Sukanagara itu Kayak perempatan Atau apa Ada pokoknya Pemberhentian Bus Atau ya Public transport Gitu Jadi ada Mau sholat Jadi kalau mau sholat dulu Ke toilet dulu Mau jajan dulu Kan lumayan jauh perjalanan Kayak gitu lah Teman-teman Nah biasanya Aku sama keluarga itu Pasti berhenti disitu Ya Ya gitu lah Ke kamar mandi dulu Terus ini dia yang utamanya Teman-teman Aku sampai bertele-tele Yang utamanya Yang aku ingin bilang adalah Ada goreng tahu Enak Surah enak Bingit Enak Bingit Pokoknya Nggak tahu Nggak tahu Tahu apa Pokoknya tahu goreng Pakai cengek Oh my god Di kantongan Nggak tahu berapa Itu enak Dan aku selalu Dan selalu beli disitu I miss Tahu goreng Urang Sukanagara Nanti kalau aku pulang Sedih akan tahu goreng itu Aku masih suka Anyway Aduh Masih tetap Arah Sedikit Deg-degan Oke ini deh Kenapa Pabalata Kajai Pabalata Oke Si Mas Dan Kemarin bikin Sanggu goreng Alias nasi goreng Tadinya aku mau bikin Nasi hari ini Sekarang ini Karena aku lapar Oh my god Oke teman-teman Sambil aku cerita aja ya Nggak apa-apa Aku boring nggak sih Teman-teman Kalau sambil chit-chat Gitu Oke Kita balikin dulu ini Sekarang apinya Sampai kecil banget Oke Jadi tadi aku meeting Dibilangnya apa PTA meeting PTA itu apa ya PTA Parent Teacher Association Kayaknya itu Nah ada meeting Di sekolah timi Jadi aku rada You know Rada smart sedikit Dan juga rada tiris Hari ini Tadi sih nggak hujan Tapi sekarang Wah lah Hujannya Sampai besar Sekarang udah berhenti Terus Habis gitu Aku pulang Lapar banget Dan aku kepengen Dalam hati aku Pengen banget makan Tahu gitu Tahu Nasi Sama telur Dikecapin Pake Cengek Mantap Suratap Anyway Ini ada mas dan Katanya mau Menggoreng Kentang You gonna make Kentang goreng Lihat Ini makanannya Mas dan Tuh Sama kentang Goreng kentang Sama pizza Tuh Tuh man teman Inilah dia Hasilnya Kita kasih kecap Aku kasih potongan cabai Gitu aja Man teman Goreng bawang Tuh Udah Dan ini dia Sangu gorengnya Ya Sisa kemarin Ini aku minta sama mas dan Sedikit goreng kentang Yaudah yuk Let's go makan Oh oh Jangan lupa Lalap dong Tuh Tidak ada hari Tanpa lalap Ini sawi Man teman Tuh Ini sawi Ini sawi Cuman direbus aja Kayak gitu Oh yuk Ayu ah man teman Kita makan dulu Kayaknya dibuka dulu Ini Jas Oke Oke mantap Bismillahirrahmanirrahim Ini kita matap sana ya Uh lala Ini enak pakai tangan aja Ini ya Bismillahirrahmanirrahim Man teman, mari makan Goreng kentangnya Maksudlah makan teman-teman piti Dia nggak mau makan sambil nge-vlog gitu Aku pikir aku mau makan sambil nge-vlog Kandung cicit ya Dan lapar Jadi yaudah aku bilang kamu disana aku disini Nanti kita mangkut sesuatu Oke harus Demput ini juga Omega tahu Ini hujan di luar ngaririn sip Eh Lupa Teman-teman lupa ini Mikrofonnya kan tadi di jas Jasnya dibuka Jadi yaudah kamu disini ya sekarang Tuh Uh Hmm Enak Enaknya surena Hmm Plok telur Plok telur BTW Hari ini aku Agak sedikit Mellow Mellow teman-teman Udah hujan-hujan Pantes ya Mellow Kenapa? Karena si Maksih nggak ada Aku belum cerita ini Teman-teman 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 Inilah Mellow 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 Maxi, Maxi akhirnya udah waktunya mau pergi Dianterin sama bapaknya Ke rumah temennya Dari temennya langsung nanti berangkatnya karena subuh-subuh Dianterin sama mamanya Gitu Don't forget to call mama Is Anu okay? Ya, dia di park Dia sangat mengecewa dengan New ball, new shoes New shirt, everything Bye guys Have fun ya Have fun I'll see you in a week, don't worry I always think that I'm eight still, dad I know, I feel so tiny Have fun, be safe Jadi, si Maxi itu Traveling sama temen-temennya For the first time, man-teman Can you imagine? Can you believe it? Anak aku yang dulu masih kecil Kalian, kalau yang follow dari dulu Sekarang udah bujang Udah traveling sama temennya Si mami mellow ya Jadi, dia pergi sama temen-temennya Big group dari sekolah Bukan dari sekolahan Maksudnya temen-temen sekolahnya Tapi, yang stay sama dia itu Di satu villa Itu empat orang So, anyway Alhamdulillah Tadi dia udah sampai Dengan selamat Dan dia mungkin kecapean sekarang Karena flightnya itu subuh-subuh Tadi ya Jam 4 itu udah harus di airport Dan namanya anak muda Man-teman tadi Si Maxi kan nginep gitu ya Di tempat temennya Biar bareng gitu Berangkatnya Dan mereka gak tidur katanya Lemar-lemar Goreng tahu ini Kata si Mas Dan Sesuai ekspektasi Tentu saja Aku bilang Of course Tahu gak salah Ini telur ceplok Aduh Cocok banget Tentu-tentu Gini aja ya Ini enak Panas Ini tuh banyak airnya ya Berair banget gitu Jadi kayak cepet kenyang juga Oh my god Ini enak Bingit teman-teman Surga dunia Beginilah ya Kalau kalian yang tinggal di luar negeri Pasti kalian setuju Bahwa Hidup di luar negeri itu Makanan yang paling mewah Adalah makanan yang Sesederhana ini Kalau dubang daging Stag stigma Udah biasa ya Di sini banyak maksudnya Tapi Goreng Ikan asin Lalapan Nasi liwat Nasi timbel Kayak gitu-gitulah pokoknya Itu yang bikin Kayak wow Mewah banget Kalau di luar negeri itu Ya makanan kayak gini-gini Yang dikangenin Makanan sederhana Simple Kalau ada kangkung Atau mungkin pete Yang suka pete Ikan asin Oh my god Ikan asin aku udah Nggak makan Udah lemak banget Padahal aku punya Ikan asin loh Tapi mau dimasak itu Kalau sendiri Kayak sayang Anak-anak kurang suka Aku pengen Kalau ada temen gitu Nah mungkin kalian ada yang bertanya Gimana perasaannya sekarang Si Maxi udah Traveling sendiri Ini untuk pertama kalinya Aku bilang Dia pernah traveling sendiri Ke Romania Tapi kan Menuju bapaknya Travelingnya sendiri Di pesawat Tapi sekarang itu Bener-bener Traveling Sendiri Sama temennya Nggak ada Aku atau Bapaknya Nggak ada Yohana Tersiapa Jadi ini untuk Pertama kalinya Seperti ini Kayak mandiri So ya Ya sebagai orang tua Bagaimana ya Anak-anak Anak excited banget Si Maxi itu excited banget Karena Ada festival disana Music festival Terus sama temen-temennya Nyewa Airbnb gitu Bagus katanya Pokoknya mereka itu Excited banget Jadi Ya bagaimana Aku ya excited aja Buat mereka You ready to go? I will be momentarily I think I need the umbrella Momentarily ya Umbrella For sure Si Maxi mau jemput Timi Aku nggak ikut I'm not coming ya I didn't think you would In this weather Not with one umbrella I yeah How about your pizza? Very good actually Just what I wanted What I expected That'll be me And then I need to be good again From now on It's a cheat day Si Mas Dan Makannya ini udah habis Your food is finished Your meal plan I'm gonna go shopping tomorrow I think Makanannya Mas Dan udah habis Berarti Shopping lagi Shopping video coming Shopping video coming See you Love you Love you Oh my God Kalah hujan Kakak badan Si Mas Dan karunya Sakitunya kecil Harusnya tayin besar Eh biarin Basah paling Kalau kata Mas Dan Ah biarin Cuman air kok Iya lah hujan Air Iya man teman Nanti aku shopping lagi ya Soalnya Si Mas Dan harus Bikin lagi makanannya Biarpun itu-itu aja Tapi kan kadang aku juga Belanja yang lain ya Man temannya It's okay lah Ini Si Timit Pesan Jadi nanti kamu Pulang kerja Mampir Beliin aku Blackberry Ini blackberry Masih mahal Man teman 2 pound 50 segini 150 gram Eh 50 Iya 150 gram Mungkin kalian bilang Oh gak mahal Segitu teh kalau di Indonesia lebih mahal Iya maksudnya kalau disini ya Dibandingin disini gitu Segitu teh mahal Bentar lagi kan mungkin musimnya Jadi Paling ya Lebih murah lah Hmm Ya jadi gitu man teman ya Buat anak Tambah gede Gak apa-apa Ya Kangen Iya Dan kayak sedikit kehilangan Biasanya biarpun di kamar Gitu ya Aku suka Dengar gitu ya Kayak Tadi malam kok Sepi gitu Tadi pagi Kok seti sih Masih gak ada sama sekali Gitu ya Jadi ya Begitulah man teman Tapi ya Gitu lah Anak tambah gede What can we do Biarkanlah mereka membesar Dan explore dunia Kita cuma bisa Mendoakan aja ya Sebagai orang tua Aku tak henti-hentinya Berdoa Semoga You know Selalu Berada di jalan yang benar Selalu dilindungi Kayak gitu-gitulah From time to time Kita nasihati Dan Ya begitu man teman Sebagai orang tua ya Dia udah janji Mami Setiap hari aku Telepon kamu Kalau enggak Nge-text dua kali Iya Minimal lah Aku bilang gitu Jadi Kamu misalnya Kalau udah mau tidur nih Udah di rumah Udah jalan-jalan Atau apa Kamu udah di rumah Kan udah nyantai Text mami Oh mami Tadi aku habis jalan-jalan Sekarang udah di rumah Udah Udah Aku bilang Aku tuh bukan mau tahu Kamu kemana Ngapain Dan ini itu Even though It's good If I know But My Like My concern Itu adalah Aku pengen tahu Bahwa kamu itu safe Itu aja Aku bilang gitu Mami tuh pengen tahu Bahwa kamu itu safe Kamu itu selamat Jadi jangan bikin worry Kalau ditanya mami Nelfon Nggak diangkat Kan nantinya jadi Berpikiran yang Enggak Kenapa Kemana Ada apa Kalau ke Romania Lain lagi Kadang-kadang Kadang Mungkin dia sibuk Sama temennya Tapi aku tuh Nggak terlalu worry Karena ada bapak aja Kan disana Jadi aku pun Nelfon ya Sebiasa aja Kadang Nelfon tiap hari Kadang enggak Kadang kalau aku Nelfon nggak dijawab Juga nggak apa-apa Paling aku tanyain Ke Siona Tanyain ke bapaknya Si Maksud dimana Oh pergi sama temennya Yaudah Gitu loh Tapi sekarang itu kan Bener-bener yang sama temennya Jadi aku bilang Please you understand Dia bilang Iya, iya, iya Aku ngerti Ngerti So ya Begitulah teman-teman Mudah-mudahan ya Yaudah teman-teman Kayaknya ini vlog Begitu aja Aku mau terusin makan Alright teman-teman Alright teman-teman Jadi itulah dia Video kita kali ini Terima kasih banyak Udah nonton I will see you In the next vlog Dadah Bimik gimana sekolah Good Good was it? Bimik gimana sekolah Bimik? Dadah 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 Dadah